Intro Hai foodies, nama saya Menati Putri dan kali ini kita akan membuat fruit yogurt parfait bersama yummy dairy Pertama-tama kita akan membuat adonan crumble-nya Adonan ini akan kita panggang dengan suhu 180 derajat selama 10 hingga 15 menit Pertama-tama saya akan masukkan terigunya terlebih dahulu Lalu saya akan masukkan butternya dan pastikan butternya ini harus dalam keadaan yang beku Kita akan masukkan brown sugar dan gula Sekarang saya akan menggunakan tangan untuk mencampurkan adonannya Make sure teksturnya harus tetap seperti pasir Sekarang saya akan memasukkan oatmealnya dan juga saya akan menambahkan sedikit almond ke dalam adonan krabba kita Selagi kerambutnya kita panggang, kita bisa menyiapkan buah-buahannya terlebih dahulu Saya akan menggunakan buah strawberry, blueberry dan juga pisang Sekarang saya akan mulai memotong buahnya, setelah itu saya akan membalurkan buah strawberry dan juga blueberrynya dengan sedikit madu Sekarang crumblenya sudah jadi, lalu kita dinginkan sebentar dan crumblenya akan menjadi seperti ini Tapi yang paling penting yang tidak boleh dirupakan yaitu yogurt dari Yami Dairy Yogurt ini sangat baik bagi kesehatan pencernaan kamu dan juga yang pastinya paling penting halal dan juga tidak mengandung bahan pengawet Nah sekarang kita mulai coba patah di kelas sajinya Untuk membuat tampilan yogurt parfait ini semakin menarik, jangan lupa menggunakan gelas kaca yang tinggi Sehingga layer-layer yang akan kita buat akan semakin terlihat Untuk resep lengkapnya, kamu bisa klik ke www.kokiku.tv Jangan lupa untuk like dan subscribe ke YouTube channel ini Enak banget yogurtnya benar-benar creamy Ditambah ada crunchy-crunchy dari crumble-nya dan juga manis dari madu dan buah-buahannya Pastinya cocok banget untuk jadi menu sarapan ataupun cemilan di sore hari Untuk info lebih lanjut mengenai produk Yami Dairy, kamu bisa mampir ke yamidairy.com Produk ini juga gampang banget kamu temuin di hypermarket ataupun supermarket besar Selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton!